Hai, halo Mas Bro dan Mbak Is, gimana nih kabar kalian? Semoga berikut aja ya. Belum lama ini, Real Madrid memenangkan Liga Champions setelah mengalahkan wakil Italia Juventus. Sepertinya tak aneh melihat kesuksesan yang diraih squad Asuhan Zidane. Pasalnya Real Madrid sukses menampilkan performa terbaiknya di setiap laga. Namun ternyata ada banyak tim yang sukses memenangkan Champions League meski mereka tak menampilkan performa terbaik atau memiliki squad yang menderung pas-pasan. Klub mana saja kah itu? Berikut adalah 8 tim terburuk yang pernah menjuarai Liga Champions. Jeki Bro Di nomor 8 ada Liverpool. Musim 2004-2005 sepertinya akan menjadi musim yang tak dapat dilupakan oleh para penggemar Liverpool. Meski mengakhiri musim di posisi kelima dengan raihan 58 poin, Stephen Gerrard dan kawan-kawan mampu meraih titel juara Champions League. Performa The Reds di kompetisi Champions League pun cenderung tak begitu gemilang. Dari 13 laga yang dimainkan hanya mencatatkan 8 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Rata-rata poin yang didapat pun hanya mencapai 2,08 per laga. Namun, mereka sukses meraih trofi Champions League dengan mengalahkan AC Milan secara dramatis di babak adu penalti dengan skor 3-2. Setelah sebelumnya imbang 3-3 di waktu normal. Nomor 7 Ada Inter Milan Performa luar biasa Inter di bawah Asuhan Mourinho. Bisa dikatakan begitu gemilang. Di musim 2009-2010, Manager asal Portugal itu mampu mempersembahkan 3 gelar sekaligus yakni Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions. Namun ternyata, meskipun mereka sukses memenangkan Champions League, performa Javir Zenethi dan kawan-kawan tak begitu gemilang. Mereka hanya mampu mencatatkan rata-rata 2,08 poin dari setiap laga yang dijalani. Rataan tersebut didapat dari hasil 8 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Nomor 6 Nomor 6 Ada FC Porto Musim 2003-2004 menjadi musim yang kemilang tidak hanya bagi penggemar FC Porto, namun juga penggemar sepak bola di seluruh dunia. Bagaimana tidak, FC Porto secara tak terduga mampu memenangkan Champions League. Deko dan kawan-kawan sukses meraih titel juara setelah mengalahkan AS Monaco di partai. Namun ternyata rataan poin yang diraih squad asuhan Josh Mourinho saat itu hanyalah 2 poin per laga. Bahkan FC Porto hanya mampu meraih 7 kemenangan dari 13 laga yang dimainkan. Di nomor 5 ada Juventus. Juventus gagal mewujudkan target memenangkan Champions League di musim 2016-2017 setelah mereka harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 4-1. Namun ternyata sebelumnya, Bian Connery sempat sukses memenangkan Champions League di musim 1995-1996 di partai final. Mereka berhasil mengalahkan Ajax Amsterdam dalam babak adu penalti yang berakhir dengan skor 4-2. Performa Juventus saat itu dapat dikatakan cukup buruk. Dari 11 laga yang dimainkan, mereka hanya mampu meraih 7 kemenangan dan kalah sebanyak 3 kali. Rataan poin dari setiap laga hanya mencapai 2 poin. Real Madrid sukses menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Champions League, kala mereka mengalahkan Juventus. Kini Madrid menjadi tim dengan raihan trofi Champions League terbanyak yakni 12 trofi. Namun ternyata, El Real sempat mencatatkan rekor buruk saat memenangkan Champions League di musim 1999-2000. Dari 17 laga yang dimainkan, Madrid hanya mampu memenangkan 10 laga dan menelan 4 hasil imbang serta mengalami 3 kekalahan. Meski rataan poin di setiap laga mereka hanya mencapai 1,94 poin, Los Blancos masih mampu memenangkan trofi Liga Champions League. Nomor 3 Musim 2011-2012 akan menjadi musim yang akan terus selalu diingat oleh para penggemar Chelsea. Jika kita melihat perjuangan The Blues hingga akhirnya lolos ke final Champions League, hal tersebut adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Mereka sempat kesulitan di babak penyisihan grup, tapi mereka berhasil melaju sampai final. Di partai final menghadapi Munson, Chelsea berhasil memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti. Sebagai tambahan informasi, rataan poin The Blues saat itu juga hanya mencapai 1,92 poin per laga. PEMBICARA 1 Nomor 2 Di nomor 2 ada Manchester United. Kualitas yang dimiliki Manchester United sepertinya sudah tak perlu diragukan lagi. Mereka menjadi tim yang hampir selalu berhasil meraih trofi di setiap musim. Namun sepertinya salah satu musim yang tak akan bisa dilupakan oleh para penggemar United adalah musim 1998-1999. Jemberlang di kompetisi Premier League tak lantas membuat performa mereka di Champions League juga gemilang. Dari 11 laga yang dimainkan, squad asuhan Sir Alex Ferguson hanya mampu memenangkan 5 pertandingan dan meraih 6 hasil imbang. Meski tak pernah menelan kekalahan, namun rataan poin per laga yang dicatatkan United hanya mencapai 1,91 poin. Di nomor 1 ada AC Milan. AC Milan menjadi tim terburuk yang pernah memenangkan Champions League. Hal ini terjadi kalau mereka sukses memenangkan trofi tersebut di musim 2006-2007. Dari 13 laga yang dimainkan, Ricardo, kakak, dan kawan-kawan hanya mampu membukukan 7 kemenangan dan menelan 3 hasil imbang dan 3 kekalahan. Hasil ini pun membuat rataan poin yang mereka raih di setiap laga hanyalah 1,85 poin. Namun meski tampil buruk, Milan sukses mengalahkan Liverpool dan meraih titel juara Champions League ke-7 mereka sepanjang sejarah klub. Itulah tadi 8 tim terburuk yang pernah menjuarai Liga Champions. Selagi masih ada peluang dan harapan, jangan pernah menyerah ya guys. Tetap berjuang dan berusaha seperti 8 tim tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Selamat tidur di hutan.